Belum lama ini kita dibikin heboh dengan pengakuan artis sekaligus model, LM yang mengaku telah melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur. Halo semuanya sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di channel kesehatan kesayangan kita, Dr.24. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan share video ini di social media kamu ya. Belum lama ini kita dibikin heboh dengan pengakuan artis sekaligus model, LM yang mengaku telah melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur. Mungkin pembekuan sel telur masih terdengar asing di telinga kita yang sobat sehat dan membuat bertanya-tanya, apa sih yang disebut dengan pembekuan sel telur ini? Biar nggak penasaran, yuk nonton simak video ini sampai habis ya dan ingat untuk nyalakan bell notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan saya update video terbaru di channel ini. Seiring bertambahnya usia, kualitas sel telur wanita akan berkurang. Peluang untuk hamil secara alami pun juga akan berkurang. Karenanya wanita usia muda yang belum berencana memiliki anak ataupun hamil, bisa melakukan proses pembekuan sel telur agar tetap bisa hamil di kemudian hari dengan kualitas sperma baik. Dalam dunia medis, pembukaan sel telur ini dikenal sebagai Oocyt Cryopreservation atau Cryopreservasi Oocyt Matang, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menyelamatkan kemampuan wanita untuk hamil di masa yang akan datang. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil sel telur atau okum terbaik dari dalam rahim wanita, kemudian dibekukan dan disimpan dalam laboratorium hingga wanita merasa siap untuk hamil. Sel telur nantinya akan dicairkan, dimasukkan kembali ke dalam rahim, dan siap dibuai. Menurut artikel dari Mayo Clinic, wanita bisa mempertimbangkan pembekuan sel telur jika memiliki kondisi kesehatan tertentu atau keadaan yang dapat mempengaruhi kesuburan, sedang menjalani pengobatan misalnya kanker atau penyakit lain yang akan mempengaruhi kemampuan lain untuk hamil, sedang menjalani program bayi tabung atau fertilisasi in vitro, serta ingin mempertahankan sel telur di usia muda untuk digunakan di masa mendatang. Peluang hamil bagi wanita yang membekukan sel telurnya tergantung pada kualitas sel telur dan usia wanita saat menjalani prosedur pembekukan sel telur tersebut. Umumnya, prosedur ini lebih baik dilakukan saat berusia 20-an tahun hingga awal 30 tahun. Menurut UCLA Health, sebaiknya sel telur dibekukan dan disimpan maksimal 4 tahun. Sebagian besar laboratorium juga menetapkan batas usia maksimal pasien wajib mengambil ovum miliknya. Sebab wanita yang hamil di usia tua berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti hipertensi dan diabetes. Hamil di usia tua juga akan meningkatkan resiko persalinan sesar. Beberapa rumah sakit di Indonesia sudah menyediakan fasilitas pembekuan sel telur. Prosedur ini bisa menjadi pilihan jika Sobat Sehat berniat untuk merencanakan kehamilan di masa depan. Selain membutuhkan kesiapan mental, merencanakan kehamilan dengan pembekuan sel telur ini juga memerlukan biaya yang cukup besar. Karenanya sangat perlu berdiskusi dengan pasangan dan dokter kandungan sebelum memutuskan untuk membekukan sel telur. Demikian informasi kesehatan kali ini dan simak terus tips dan info kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!